Kecelakaan terjadi antara Bes Harapan Jaya dan kereta api Rapidoho pada minggu 27 Februari pukul 5.10 waktu Indonesia bagian Barat. Lima orang meninggal dunia dan belasan orang lainnya luka-luka. Seorang saksi mata mengatakan tabrakan terdengar sangat keras seperti sebuah ledakan. Peristiwa kecelakaan Bes Harapan Jaya yang tertabrak kereta Rapidoho di perlintasan tanpa palang pintu di desa Ketanon, Kabupaten Tulung Agung pada minggu pagi. Besar Harapan Jaya ini dikemudikan oleh Sep Tianto namun malang Sep Tianto turut menjadi korban luka dan saat ini tengah menjalani perawatan. Sebanyak 14 korban luka dirawat di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung dan satu orang meninggal dunia di rumah sakit. Sementara 4 orang meninggal di lokasi kejadian. Warga sempat bernama Purwanto, seorang saksi mata juga menceritakan awalnya ada tiga bes yang beriringan. Mereka membawa karyawan pabrik dan toko plastik yang rencananya bes akan berangkat berwisata ke Jatim Park di Kota Batu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara seperti ledakan yang sangat keras yang diketahui ternyata suara bes tertabrak kereta api. Bagian depan bes membentur gerbong pertama dan gerbong kedua. Kereta api Rapidoho relasi Blitar Surabaya. Dua penumpang langsung terlempar keluar dari kaca bes yang pecah hingga terjerembab di barat rel kereta. Sementara ada korban juga yang terlempar di belakang bodi bes yang juga ringset. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.